Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selat pagi siang sore malam lor kembali lagi dengan saya ganas rumam tak ceritain lagi ini ceritanya dulu sapi ini tuh lahirannya sungsang eh iya kali ya sungsang atau kegeden ya lupa saya intinya sungsang dulu kalau bahasa gampangnya bahasa gampangnya saya kita-kita-kita nggak usah ngobrol pakai bahasa ilmiah yang terlalu sulit kita pakai bahasa ilmiahnya bahasa gampangnya sapi memang sungsang dulu ceritanya bulan pintar lahirnya nih ya bulan pintar dia nih yang lahirnya Hai bulan januari woi menonton 11 kita eh saya dan yang baik mau nonton pintar pintar saat ini 6 bulan 11 ya nah ya ceritanya dulu ini sapi yang sungsang terus enggak mau keluar zaman itu saya enggak ada pikiran buat ngerekam ke YouTube terus ini karena ada beberapa yang ada beberapa temen yang tanya Mas tolong Mas kalau udah selesai habis di tanganin habis lahiran kira-kira hasilnya gimana padatnya ada beberapa yang langsung selamat ada beberapa yang perlu pertanganan langsung pertanganan ditanganin lagi ada yang sehat kalau ini pedat jantan ini umur sembilan bulan jantan 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 ini tuh perutnya enggak enggak melebar karena kenapa beliau ikut aturan dan saran saya setiap dua bulan sekali dikasihkan obat cacing walaupun bulunya diut-diut tapi dia kelemis kelemis itu artinya berkilau gitu loh kalau sapi yang kelemis seperti ini berkilau artinya kan dia hormon vitamin ADI nya kan bagus untuk perawatan bulu karena perawatan bulu itu salah satu petanda hewan itu dalam keadaan sehat karena kita kan enggak tahu enggak bisa tanya sama sapi sapi kue mau sapi ke kenopong tapi enggak bisa artinya kita kan harus mengamatin dari luar kira-kira seperti ini umur enam bulan terus saya baru selesai mengibir indukannya tadi walaupun ini sapi limousin mulus karena limousin itu merah mulus Hai pertulangannya bagus tapi ternyata kemarin hasil lahirannya juga susah ceritanya sebelum yang pelihara Mbak Sintan jenis baru mati ya Mbak Munadi ceritanya dulu cerita Mbak Munadi itu sudah menunggu kelahiran pedet ini tapi karena Allah berkata lain bergendak lain beliau dipanggil dulu sama yang maha kuasa selang beberapa hari ini malah pedetnya lahir nah jadi ceritanya saya pagi atau subuh saya ditelepon terus saya datang sampai sini sapi dulu yang keluar kaki belakang apakah di depan ya aku lupa dulu soalnya banyak saking banyaknya pasiennya saya tangani enggak sombong maaf ya cuma cuma lupa aja takut nanti ngawur kalau mau ngomongnya terus saya tangani saya keluarkan ini butuh beberapa orang yang kemarin udah saya pacu hormon kalau nggak salah tapi masih nggak mau nge-rejan terus juga Hai tak coba juga masih lemes juga habis itu berdiri pun juga sempoyangan agak-agak susah bedinya dulu kemarin setelah setelah keluar pedetnya beberapa kali saya kesini untuk mengecek hasilnya seperti apa tapi Alhamdulillah bagus keluarnya ini di satu ya berarti ya ya Sengler ya terus semuanya dulu ceritanya pelihara dua ekor yang satu ini saya IB jadi yang ini yang satunya saya IB yang sebelum item ini datang itu enggak jadi terus dijual nah pedetnya tuh kalau misalnya indukannya itu dulu bahasa pintar ini berarti kalau misalnya ya berarti kalau misalnya ada yang satu ya berarti yang satunya ternyata saya lupa nah ini seperti yang saya bilang tetap pertolongan nomor satu uh nomor satu yang dua ini alat kelaminnya bagus susunya bagus karena 6 bulan ini masih keluar deras tapi yang namanya janin masih terlalu besar ya bisa menyebabkan sapi terjadi sungsang gitu kenapa bobot lahirnya bobot lahirnya sangat besar sekali jadi akhirnya ya tuh pantatnya bagus oh pedet 6 sasi lor pedet itu baru umur 6 bulan tapi dia sobar terus walaupun posisinya udah saya ceritain seperti 4 titik tapi kalau posisi kita enggak memelihara pedet yang ada di dalam kandungan diantara kebuntingan di atas 6 bulan ke atas ya nanti makannya agak dikurangin hijauan saja sama minum comborannya dikurangin biar enggak kayak kemarin pedetnya biar bisa keluar agak gampang terus sarannya saya nanti kalau sudah perbuntingan enggak pun meteng wolong sasi 6 sasi eh wolong sasi pitong sasi wolong sasi sangat sasi bunting 7 8 9 bulan nanti kalau-kalau atau sekali-kali dicek dirogoh enggak apa-apa jadi nanti ketahuan kira-kira sehat apa-apa jadi yang jalan kan nanti yang pelihara bisa buat ancang-ancang untuk ke depan ya Alhamdulillah mbak ben tersai ketulungan enggak ketulungan saki pada jalan oh mbak dalu daki ya pak ya nah posisi pun dari malam baru bisa di tangan bisa pagi ditanganin biar keluar ya Alhamdulillah harus dikini mbak ini terus kemarin juga sempat saya jelaskan untuk selalu baca cek secara teratur ini tuh setiap dua bulan sekali diberi baca cek dan ini sudah dua kali ini tadi tak suruh saranin lagi baca cek makanya ngeten om misal ini enggak yang indukannya ini kalau saya IB besok kok nggak jadi diibir lagi karena ini kan posisi tak lihat masih nyusui nah libur dulu nanti kalau sekiranya sudah 8 bulan baru diberhentikan diberhentikan dipertat dipisah disapeh sama indukan sama anaknya ini perdetnya ini terus nanti baru diibir lagi kalau bahasanya manusia itu saat menyusui itu KB alami sebenarnya KB alami itu nutrisi yang dimakan sama sapi atau indukannya ini itu diserap dan diubah menjadi susu untuk penyuburan dan pertumbuhan kandungan itu dikesampingkan karena perdetnya 6 bulan masih ngemik masih minum susu tapi menurut saya nggak apa-apa 6 bulan masih menyusui karena gini kalau normalnya teman-teman itu untuk beberapa bulan harus dibawah 3 bulan harus dibawah 4 bulan bisa disapi atau 5 bulan ke bawah bisa disapi tapi kan gini ya namanya peternak lokal tradisional itu mereka memelihara sesuai pakan yang ada di lingkungan kalau posisi pakan lagi kualitasnya bagus kayak hari ini hujan gampang semuanya gampang ya artinya nutrisi yang dibutuhkan tercukupi kalau nggak makanya alasan itu yang saya pakai kenapa kalau pedet jantan itu umur 8 bulan baru suruh saya pedat atau saya sapi tapi kalau untuk betina 6 bulan udah bisa disapi karena kenapa? karena untuk dewasa kelaminnya betina itu lebih dulu daripada dewasa tubuh nah kalau untuk sapi jantan itu kan sama dewasa kelamin dan dewasa tubuhnya itu duluan dewasa kelaminnya tapi kan dia itu tidak kita kalau sapi jantan itu kan kita nggak target untuk kehamilan berikutnya tapi kalau sapi betina kita target kehamilan berikutnya semakin cepat dan kita tata dengan maaf ternyata tadi di tengah jalan pas saat saya ngerekam videonya kepotong jadi gini maksud saya tuh begini karena kan kita itu kan peternak dituntut semak untuk breeding untuk mempersiapkan kandungan yang sehat nah dari awal dan dari awal tadi kenapa saya bilang untuk sapi betina boleh disapi umur 6 bulan karena dari 6 bulan itu pertumbuhannya lebih berbeda lagi apalagi sapinya itu pegon model sejenis kayak ini ini kan hasilnya belum ada 1 tahun ini kan hasilnya belum ada 1 tahun sapi seperti ini saya belum ada 1 tahun tapi karena sapi lokal menyesuaikan akhirnya pertumbuhannya tuh bisa menyesuaikan makanya kalau khusus sapi betina yang seperti itu atau yang jenis pun 6 bulan sudah saya usahakan untuk mulai nyapi kalau untuk tanya normalnya yang sesuai yang bagus untuk sampai kalau memberi pakan kelasnya nutrisinya stabil ya tak suruh 4 bulan semua jantan betina atau 3 bulan juga nggak apa-apa jantan betina itu khusus sapi potong kalau sapi perah beda lagi kalau sapi perah itu habis lahir besok langsung disapih juga banyak karena mereka kan sudah jatah produksi susunya sapi perah pun juga berbeda dengan sapi potong jadi jangan disamakan kalau untuk sapi perah produksi susu bisa misal sampai berapa 25 liter lah misal kalau sapi potong ini paling setengahnya produksi susunya makanya itu kenapa ada temen saya yang bilang begini tapi ya mas nah indukannya kita pakai sapi perah terus kita pilih musim simpital bisa saja tapi kan yang namanya yang namanya situasi pasar itu kan ya carinya yang begini kalau sapi perah kan nanti ada item putih harganya tetap beda makanya saya sarankan untuk yang seperti itu cari 4 titik tulangan atas lebar belakangnya alat kelamin susunya nah ini pun produksi susunya pun wah istimewa loh nah aduh kelihatan gak putihnya tuh panjang terus dia volumenya padat ini karena habis di mie atau habis di susu habis menyusui makanya kelihatan lebih kecil jadi seperti itu oh ya satu lagi ini walaupun sapi ini jelek ini loh maksud saya tuh tulangan atas yang ini cari yang paling lebar ini tuh paling yang lebar ya kan ini paling lebar ini sama ini tulangan yang bawah supitan ini juga paling lebar usahakan paling lebar terus alat kelaminnya menggantung terus yang terakhir ini susunya aduh gak kelihatan gak ketok ya memang kurang bagus kalau yang ini tapi untuk secara tulangan atas ini udah udah bagus udah lebar sini juga udah bagus tapi ya kalau sapi pecon kurang lebihnya seperti itu di ebay dengan stro limosin semental oke cukup sekian saya gak tahu untuk kedepannya teman-teman mau seperti apa maksudnya itu kedepannya itu begini karena kan kemarin di video saya yang habis lahiran itu saya itu terbentur regulasi daerah yang dimana sekarang sekarang itu dibatasi sekali kerja atau ib atau lahiran harus sesuai wilayah kerja kalau saya karena kemarin saya dapat teguran karena itu bukan wilayah saya akhirnya tidak kompetensi saya untuk kesitu saya dituntut untuk linier makanya untuk teman-teman yang kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang memanggil saya di daerah walaupun satu kabupaten tapi kecamatan yang lain usahakan panggil petugas daerah dulu setempat dulu kalau misal gak bisa panggil saya gak apa-apa atau jendengan takjak kerjasama jangan bilang sama yang lain jadi takutnya uang 50 ribu bisa buat teman-teman satu kantor bahasa kasarnya tapi sebenarnya kalau teman-teman kita di satu kantor di kabupaten parti ini pun orangnya fleksibel semua gak masalah tapi yang namanya aturan itu kan ya kita terikat dengan negara ya harusnya sesuai SOP aturan yang sudah ditentukan karena kenapa kalau nanti kalau alesannya itu gunanya biar pendataan sapi ini tidak rancu karena kalau semua semua petugas bisa masuk ke satu titik sapi ini db ini 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 jadinya db siapa terus abis itu setronya setronya makanya apa atau bibitnya makanya apa akhirnya galur sapi ini tidak bisa ketahuan padahal yang namanya setro ini tadi itu diibikan di masyarakat disitu nanti ada tingkat evaluasi gitu loh maksud saya tuh dari dinas pun dari kementerian juga bilang seperti itu untuk tingkat evaluasi evaluasi setro ini paling cocok daerah ini misal kayak di parti itu kenapa cocok dikasih simental kalau menurut saya kenapa karena di lingkungan parti untuk makan sekian gini 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 itu cocok dengan simental dan limosin seri pejantan ini ada ada beberapa pejantan misal kayak pejantan dari Ungaran misalkan PB Ungaran sama walaupun sama-sama limosin simental tapi gak cocok untuk disini ada juga lagi yang dari lembang misal misal dari ini kan misal ada juga yang dari Ungaran cocoknya jenis ini untuk pejantan jenis kode pejantan ini dan lain-lain oh ya ribet lah intinya pokoknya paling gampangnya ya ya memang regulasi daerah peraturan itu harus ditepati eh di lakukan kok ditepatin ya maaf lepotan ya lor ya kalau suruh ngomong banyak-banyak suka ngeblank oke terima kasih jangan lupa subscribe like share dan komen pinggikan loncengnya iklan jangan lupa jangan di skip ya kita mau beli kamera jadi biar terbantu dengan adsense terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati